Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman jadi sore ini jam tiga kurang nih teman-teman saya ada di 100 km Bandung Garut ya sistem manajemen sosial dan lingkungan SMSL itu bersengaja ada dimana dan ini perjalanan saya part 5 menuju Garut dari wacihabuk tadi ya teman-teman kayak nih lihat si marsupilami udah sampai begini ya ini kita lanjut perjalanan biar nggak terlalu serta teman-teman langsung aja kita mulai videonya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita ada di motor langsung kita nyalain dulu langsung aja teman-teman biar nggak tahu sore ini karena udah jam tiga juga dan ini udah kabut sih saya di depan 100 km dari Bandung 100 km 55 meter ke Garut ya masih 55 kilo lagi kita mulai perjalanannya nah sebelum melangkat kita baca bismillahirrahmanirrahim semoga kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di sini teman-teman habis ini semoga katanya dari perumahan ini jalannya bagus nih semoga aja ya ini kita eh apa hamatannya dua kalau hujan begini ini jalan batu ya jadi kena air licin semoga kita nggak nyasar masih terus kita terus kesini ya nah ini jalannya kita kabut deh teman-teman tuh eh padahal ini masih jam tiga nih jadi target kita nyampe jalan raya dululah ya nanti setelah jalan raya baru kita bisa istirahat karena tekannya kalau kita istirahat di sini ini saya takutnya ke maleman teman-teman ketika kabutnya keburu makin tebel kita repot juga kalau kabutnya makin tebel ya oke ini ada warung jadi kita bukan nggak mau istirahat di sini tapi takutnya kita jangan ngejar waktu takutnya kita ke maleman di sini bahaya malahan ya bahayanya sama jalannya nih kabut semoga di depan jalannya bagus tadi sih bilangnya kalau udah sampai perkampungan Arjuna sampai gerbang di indah dari gerbang itu baru jalannya bagus nih sepertinya seperti itu ya tapi saya juga nggak tahu nih apakah benar seperti itu semoga aja setelah sampai gerbang mah jalannya bagus dan ini jadi pengalaman yang luar biasa nih buat saya solo touring lewat jalan hutan jalan-jalan alternatif yang enggak emang enggak bener-bener enggak rekomendasi ya dan alternatif buat ke Garut dari sini sama sekali tidak rekomendasi walaupun kepaksa sekalipun janganlah ya ini jalannya seperti ini kecuali kalau nanti ini jalannya diperbaiki sudah di apa sudah di cor atau di aspal ya atau minimal jalannya jadi halus aja nggak banyak betul-betul seperti ini atau itu baru rekomendasi ini karena pemandangannya ini bagus nih sebetulnya lewat sini cuman ini karena jalannya seperti ini jadi enggak oke ini emang sini tinggi-tinggi ya temen tuh jadi ini tinggi-tinggi dia saya takutnya tuh nggak jeduk ya itu aja teman-teman saya takutnya jeduk ya ini ada jalan kesana tapi janganlah takutnya nyasar nanti ini jalan pintas dari sini saya udah lihat ada perkampungan lagi teman-teman di depan mudah-mudahan di depan itu jalannya udah wah bagus jadi saya sekarang punya opening jatuh saya ada pening jatuh teman-teman aduh jadi nanti aduh nah ini jalannya seperti ini nih kita ambilnya lewat mana ya aduh saya takutnya jatuh lagi kayak tadi lewat jalan gini nih kita niatnya mau nggak lewat batu-batu malah kitanya kepleset jadi jatuh ya temen-temen jadi lebih baik kita lewat jalan yang paling aman aja oke ini hujan masih rentik-rentik ya mudah-mudahan peralatan kita masih aman ini peralatan kita untuk syuting untuk syuting sih GoPro nya mudah-mudahan aman tuh di depan ini kita ngeliat perumahannya udah bagus-bagus hah mudah-mudahan jalannya bagus nih di depan ini aduh nah disini sih jalannya nih aduh saya kirain jalannya bagus ternyata masih seperti ini tapi ini udah mending jalannya nih agak halus ya dan ini hujannya makin besar nih teman-teman nah dikirimisnya oke nanti kita cari tempat bertaduh dulu buat prepare ya nih aduh tinggi ternyata tuh senang saya teman-teman tuh jalan kalau disana jalannya udah bagus ya kelihatan tuh ya semoga aja ini kita segera nemu jalan yang bagusnya kalau kita ngeliat jalan disana sih udah bagus tuh ya teman-teman aduh ini kita tinggal di kota walaupun macet banyak polusi ya kita harus bersyukur karena kalau kita tinggal di tempat seperti ini teman-teman kita susah mau kemana-mana nih kita kemual ya kita mau ke rumah sakit aja susah kita mau berobat aja susah nih kalau jalan seperti ini nih ini kesininya harus pakai truck 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 juga tadi buktinya di jalan itu kan dia truck juga tadi di jalan buktinya dia kan itu apa dia selip ya bayang gak teman-teman ya nah di belakang ada kendaraan juga nih aneh eh aneh 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 Aduh misalnya jalan ke sini nih jalannya bagus tapi kita nggak tahu ini ke situ bukan ya kita agak bingung temen-temen kita searching dulu kita lihat peta dulu nih Aduh Coba kita ke sini nih tas nih ya ya tadi kita jalan ke sana kita masih ke sini dengan ini kita lanjut aja ke sini ya ya saya nggak tahu nih ini Aduh kita mau nanya penduduk juga nggak ada nih Hai kalau kita dipetasi kita kesini ya hahaha hahaha Sampai jumpa 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 Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Alhamdulillah Kita disini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Allah terima kasih Bajar dong 4 kali Tuan-tuan Alhamdulillah 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 Saya masih diberi keselamatan Alhamdulillah 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 Jadi Seimang ya Dua kanan Dua kiri Sampai jumpa. 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 Oh no. Oh no. Sampai jumpa. 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 udah balungan kali ya aduh 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 Astagfirullahaladzim ini untuk bismillahirrahmanirrahim ah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Halo teman-teman yang menonton video ini ya Jadi seperti teman-teman yang mengetahui Setelah insiden terakhir saya jatuh itu Hasil recordingnya itu ternyata nge-freeze ya Seperti ini Dan ini dari sini sampai ke pintu keluar Gunung Bapandayan itu masih sekitar Satu jam lagi perjalanan teman-teman Dan kira-kira saya itu keluar dari Gunung Bapandayan itu sekitar jam setengah 6 sore teman-teman ya Jadi kalau buat teman-teman yang Mau nyoba jalur ini silahkan Tapi saya saranin dengan motor yang proper ya Seperti motor trail dan jangan Sore hari ya jangan sore hari gitu ya Karena disini biasanya berkabut teman-teman Oke itu aja teman-teman Terima kasih udah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya